Halo teman-teman, kembali lagi dengan King Game. Kali ini saya akan membahas lagi tentang game terbaru dari aku yang masih dalam tahap beta testing, yaitu game Colbrick. Game ini adalah permainan kartu yang menggunakan satu set kartu standar dengan jumlah pemain yaitu 4. Dalam satu permainan ini, kita akan melewati 5 ronde. Seorang player akan menjadi pemenang jika dia mendapatkan jumlah skor yang paling tinggi dari lawan-lawannya setelah melewati 5 ronde permainan. Lalu, bagaimana cara mendapatkan skor di tiap ronde tersebut? Nah, yang pertama adalah, di awal setiap ronde kalian harus mempertaruhkan skor kalian. Dari yang terkecil yaitu 1 skor, hingga yang terbesar itu adalah 8 skor. Nah, ini kalian harus perhatikan skor yang kalian pertaruhkan dengan kartu yang kalian dapatkan itu. Kita fokus dulu kepada mendapatkan skornya. Di awal kita harus mempertaruhkan skor kita, seumpama kita mempertaruhkan 3 skor. Nah, pada ronde tersebut, kita diharuskan minimal mendapatkan 3 kemenangan atau 3 skor. Seumpama kita mendapatkan 1 atau 2 skor, maka yang akan kita dapatkan adalah pengurangan skor jumlah dengan poin atau skor yang kita pertaruhkan. Tadi kita mempertaruhkan 3 skor, maka kita akan mendapatkan pengurangan 3 skor. Namun, jika kita minimal mendapatkan 3 skor pada ronde tersebut, maka kita akan mendapatkan 3 skor tambahan. Nah, ketika kita mendapatkan seumpama 4 atau 5 skor, berarti kita akan mendapatkan kelebihan dari skor yang kita pertaruhkan. Maka, kita akan mendapatkan skor bonus, yaitu 0,1 untuk setiap skor tambahan atau skor kelebihan. Sehingga seumpama kita mendapatkan 5 skor pada ronde tersebut, kita akan mendapatkan 3 skor utama kita dan juga 0,2 sebagai bonus skor kita. Sehingga pada ronde tersebut, kita mendapatkan 3,2 skor atau 3,2 poin. Lalu, bagaimana kita bisa mendapatkan poin yang tinggi untuk setiap ronde-nya? Nah, yang perlu kalian perhatikan, kartu yang kalian keluarkan itu harus bisa mengungguli kartu-kartu lawan. Itu adalah aturan utamanya. Nah, dalam aturan dasar, kita harus mengeluarkan kartu yang sama atau sejenis dengan orang yang pertama kali mengeluarkan kartu. Itu aturan dasarnya. Namun, jika kita tidak bisa atau tidak mempunyai kartu yang sejenis, maka kita harus mengeluarkan kartu tough. Apa itu kartu tough? Yaitu kartu yang dapat mengungguli ketiga kartu yang lain, yaitu kartu wajik, kemudian keriting, dan juga hati. Dan kartu tough tersebut adalah kartu scope. Semisal, 3 dari 4 pemain mengeluarkan kartu yang sama, kartu yang sejenis. Namun, ada 1 orang yang mengeluarkan kartu tough atau kartu scope. Maka, orang yang mengeluarkan kartu tough tersebut akan mendapatkan poin, meskipun hanya mengeluarkan 2 scope. Lalu, bagaimana jika tidak ada kartu yang sejenis ataupun kartu tough? Maka, yang akan mendapatkan poin adalah orang yang pertama kali mengeluarkan kartu. Sekarang untuk menentukan berapa banyak poin yang kalian pertarukan. Yang pertama, lihat dulu berapa banyak kartu tinggi yang kalian punyai. Nah, sekarang yang saya punya adalah kak griting sama as griting. Sehingga, yang saya pertarukan di sini hanya 2 poin saja, 2 score saja. Lalu, ini kartu tinggi yang saya punya itu cukup banyak. Sehingga, saya berani untuk meninggikan skor taruhan saya, yaitu menjadi 4 score. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!